Intro Berbagai upaya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, lancar, dan kondusif. Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi kepada para kepala desa dan lurah agar bersikap netral serta tidak mendukung salah satu calon baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak April mendatang. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Hamdan Zafi'i mengatakan kegiatan ini digelar untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dari tingkat desa ataupun kelurahan. Sesuai dengan Konstitusi Bawaslu Pasal 101-103 yakni Bawaslu harus mengutamakan langkah pencegahan sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu. Seorang kepala desa ataupun lurah harus bersikap independen serta menjaga integritasnya dengan tidak beraplisiasi mendukung salah satu calon legislatif ataupun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini dilakukan agar kades dan lurah satu persepsi dan satu pemahaman dengan Bawaslu agar tidak terjadi pelanggaran dan kades serta lurah tidak terlibat dengan hukum karena pelanggaran pemilu tersebut. Bawaslu mengutamakan upaya pencegahan bukan dalam penindakan. Dari pagi sampai siang ini adalah bagaimana supaya kepala desa dan lurah ini bersifat netral, menjaga integritas, tidak mendukung salah satu caleg ataupun paslon tertentu. Nah ini pemahamannya supaya sama pemahaman makanya kita kumpulkan dalam satu burung resmi karena memang kami juga sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi juga ke beberapa desa yang dihadiri juga oleh kepala desa. Diharapkan dengan sosialisasi ini kades dan lurah memahami regulasinya agar tidak terjebak dalam politik praktis dengan mendukung salah satu caleg atau paslon tertentu dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Ket TV Terima kasih telah menonton!